Oke mari kita lanjut pembahasan untuk soal prites PPG Daljab 2023 Kemarin kita sampai nomor 10 ya Kita lanjut ke nomor 11 Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru Tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar Ah ini klasik sekali ya Jadi pada saat guru sudah mati-matian gitu ya menjelaskan Tapi waktu bertanya kepada muridnya, muridnya tidak tahu gitu kan Nah kemudian peserta didik tersebut mengalami kesulitan gangguan dalam belajar Dalam hal apa gitu kan Nah sebenarnya si peserta didik itu kan sudah mendengarkan nih Sudah mampu mendengarkan Tapi yang dia tangkap itu tidak ada Berarti dia itu kurang memaknai Nah bagaimana caranya ya Seorang guru itu harus bisa memaknai sebuah pembelajaran Nah makanya disini harus ada yang namanya simbolik Jadi kalau misalkan belajar dengan simbol-simbol Itu biasanya lebih cepat terserap gitu kan Misalkan Kalau kita 1945 gitu misalkan Nah Nah misalkan Ini kan tahun Apa ya Kemerdekaan Indonesia gitu kan 1945 Kalau misalkan Sulit untuk mengingat 1945 Nah Ini tuh harus ada simbolik 1945 Apa gitu simboliknya Ya bisa di Perlihatkan sebuah Gambar Garuda gitu Atau apapun gitu kan Agar si muridnya Selain mengingat juga dia Ada Bayangan Ataupun ada figur yang Bisa diingat juga gitu Berarti disini ada Sebuah kemampuan Atau gangguan simbolik Oke Nomor 12 Perbedaan antara Konseling dan Wawancara Wawancara itu kan Berarti bertanya ya Bertanya Untuk mendapatkan Sebuah informasi gitu kan Sedangkan Konseling itu adalah Sebuah Tanya jawab Untuk mendapatkan Solusi gitu Nah Disini apa Perbedaannya gitu kan Tujuannya Konseling itu buat apa gitu Berarti kan harus Ada Solusi Ataupun Pemecahan masalah Disini ada Membantu siswa Agar dapat Pemecahan masalah Pribadinya Ini yang salah Kemudian Membantu siswa Agar dapat Melakukan penyesuaian diri Dengan lingkungannya Ini tidak juga Karena Konseling ini Lebih ke sifat Pembelajaran Oke Berarti yang benar ya Ini berarti Dapat mengatasi Kesulitan Belajar Ini tugas Orang guru tuh Hanya sampai Situ saja Jadi jangan Terlalu Dalam Untuk Masuk ke ranah Pribadi Gitu kan Oke 13 Teori ini Memandang Sebagai Belajar Sebagai hasil Dari pembentukan Hubungan Antara rangsangan Stimulus Oke Ini sudah ada Kata kunci nih Stimulus Dan respon Stimulus Dan respon Itu teori Behavior Behavioristik Atau Behaviorisme Jadi Memandang Hasil pembentukan Hubungan antara Rangsangan Dan balasan Yang dapat Diamati Nah Semakin sering Hubungan Antara rangsangan Dan balasan Terjadi Maka akan Semakin kuatlah Hubungan Keduanya Oke Yang A Nomor 14 Di dalam Proses Pembelajaran Para siswa Dihadapkan Dengan Situasi Dimana Ia bebas Untuk Mengumpulkan Data Membuat Dugaan Mencari Dan Menemukan Keteraturan Menggenonisasi Oke Disini Ada Kata Untuk Apa ya Ada Pengumpulan Pengumpulan Pertama Mengumpulkan Data Membuat Dugaan Mencoba Trial and Error Kemudian Menemukan Pola Berarti Disini Ada Sebuah Keteraturan Keteraturan Itu Berarti Sebuah Teori Kontruks Kontruks Atau Pembangunan Oke Berarti Kata kuncinya Tadi ya Ada Mengumpulkan Membuat Tugaan Mencoba Dan Menemukan Sebuah Keteraturan Berarti Itu adalah Teori Kontruks Kontruks Tivisme Oke Kata kuncinya Yang tadi Ada Sebuah Hipotesis Terus Error Kemudian 15 Menurut Teori Ini Peranan Guru Dalam Pembelajaran Sebagai Fasilitator Guru Sebagai Fasilitator Motivator Dan 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 Memberikan Kesadaran Mengenai Makna Kehidupan Pada Siswa Teori Belajar Ini Berusaha Memahami Perilaku Belajar Dari Sudut Pandang Pelakunya Bukan Dari Sudut Pandang Pengamat Jadi Kita Harus Melihat Dari Sudut Pandang Siswa Nah Teori Ini Teori Humanistik Jadi Kata kuncinya Ada Dalam Guru Sebagai Fasilitator Teori Humanistik Yang A Nomor 16 Pada Masa Kini Siswa Dituntut Untuk Dapat Belajar Setiap Saat Dan Bisa Terjadi Dimanapun Hal Ini Terjadi Karena Kemajuan Teknologi Yang Mengungkinkan Belajar Jarak Jauh Dalam Jaringan Atau Online Disini Ada Kata Belajar Dimanapun Ini kata kunci Untuk Teori Cybernitik Jadi Pahami Saja Kata kuncinya Cybernitik Adalah Belajar Dimana Saja Humanistik Adalah Guru Sebagai Fasilitator Konstruktivisme Adalah Siswa Mencoba Coba Behavior Adalah Simulus Dan Respon Pendapat Yang Menyatakan Pengetahuan Atau Pengalaman Yang Baru Dapat Terkait Dengan Pengalaman Atau Pengetahuan Yang Lama Yang Sudah Ada Dalam Struktur Kognitif Seseorang Ada Teori Belajar Ya Tentunya Kognitif Jadi Pengetahuan Yang Baru Itu Bisa Didapat Dari Pengetahuan Yang Lama Atau Terkait Oleh Pengetahuan Yang Lama Berarti Ini Adalah Nah Kata kuncinya Ada Pengetahuan Berarti Kognitif Oke Berarti Tadi Ada Lima Teori Pembelajaran Kognitif Itu Berarti Berdasarkan Pengetahuan Kemudian Cybernitik Itu Belajar Dimana Saja Humanistik Itu Guru Sebagai Fasilitator Kontrutif Sme Itu Murid Yang Belajar Secara Langsung Bebas Mencoba Kemudian Behavior Itu Berarti Stimulus Dan Respon Oke Delapan Tujuan Pembelajaran Yang Menggambarkan Proses Dan Hasil Belajar Yang Diharapkan Dicapai Oleh Pestat Didik Sesuai Kompetensinya Dimuat Dalam Apa Tujuan Pembelajaran Yang Menggambarkan Sesuai Dengan Kompetensi Yang Dimuat Berarti Ini RPP Oke Udah Jelas Ya 19 Komponen Rancangan Pembelajaran Terdiri Dari Ya Benar Ini Yang Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Ini Berlaku Untuk Kurikulum Yang Lama Sedangkan Kita Sekarang Pakai Kurikulum Merdeka Jadi Harus Belajar Lagi Nanti 20 Silabus Dan RPP Sama-sama Sebagai Rencana Proses Pembelajaran Perbedaannya Adalah Apa Silabus Itu Masih Berupa Kompetensi Kompetensi Dasar Sedangkan RPP Itu Mengarahkan Kegiatannya Harus Seperti Apa Gitu Gitu Ya Berarti Yang A Benar 21 Salah Satu Prinsip Dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Adalah Oke Ini Benar Pembelajaran Dirancang Dengan Berpusat Ke Peserta Didik Bukan Gurunya Materi Bukan Sumber Resal Bus Juga Bukan Alokasi Juga Bukan Jadi Peserta Didiknya Butuh Apa Kita Harus Merancan Seperti Apa Jadi Harus Melihat Peserta Didiknya Juga 22 22